Kita akan bergerak ke depan lagi, apa sih gerakan kita ke depannya? Ayo kasih tau saya, apa sih gerakan ke depannya? Apa yang perlu saya lakukan? Selain curhatan ini, apa sih yang ingin kalian sampaikan? Apa lagi? Bia cukai, betul Jadi, walaupun pada akhirnya bia cukainya Bia cukainya, le bia tomit iki Enggak mbak, karena sudah ada yang menanganin, jadi saya tidak boleh ikut campur dong Sudah ada yang menangin, karena tidak boleh ikut campur Saya sudah serahkan pada yang berwajik Oke, jadi bia cukai Kita bergerak memviralkan lagi bia cukai Kalau memang bia cukai itu tidak melakukan kesalahan, ya tidak usah emosi ya, benar tidak? Kalau memang bia cukai dan penanganan KJRI supaya lebih baik lagi Oke, kalau KJRI menurut pribadi saya itu sudah baik mbak Karena dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu KJRI hari ini sudah lebih baik lagi Tapi untuk lebih dalamnya lagi, karena saya tidak pernah tahu KJRI Dan saya tidak di dalamnya KJRI Dan saya juga tidak pernah berhubungan dengan KJRI Sejak saya tidak bekerja lagi di agent Maka saya tidak bisa berkomentar mbak Karena saya tidak tahu bagaimana kerjanya KJRI Karena yang waktu saya telpon semuanya bergerak lebih baik Jadi saya tidak bisa komen tentang KJRI yang selebihnya Sebentar ya, ada telepon masuk Halo Halo, selamat siang Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Oh iya, ini cuma mau berbagi aja Ini dengan mas Yuni Dengan saya sendiri Tapi hati-hati ya, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saat ini saya sedang live Saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Kenapa sayang? Oh, oh iya Iya nih Miss Yuni Ini kan kemarin-kemarin itu Nonton video ini ada teman-teman Yang dapat paketan nih Dari teman, apa, dari pacarnya Atau apalagi itu dari Jerman gitu ya Betul Disini saya mau berbagi Nih Saya, saya juga punya teman Dia di Di Amrik Beberapa kali dia mengirimkan paketan kepada saya Itu tidak pernah dikenakan biaya Jadi itu pakai itu benar-benar dari pos Terus itu kita bisa tracing Ketika dia mengirimkan barang itu Kita tahu prosesnya di mana Keluar dari bandara Udah sampai di mana Dan Kapan kira-kira kita akan nyampe Di tempat kita gitu Jadi Ini banyak sekali, kasihan sekali ya Teman-teman Beberapa curhatan Dikirimin barang Atas nama cinta Habis itu mereka Diminta untuk membayar Untuk ini dan itu Itu Modus-modus penipuan yang Banyak-banyak sekali Tapi memang Enggak Enggak banyak di Ini ya Apa sih namanya Enggak banyak dibuka Karena malu gitu ya Tapi Saya tuh Teman saya Ngirim saya dua-dua kali Itu Seperti yang ini ya Sebenarnya kalau Kita berteman Atau ininya Satu dua bulan itu Dari pengalaman saya Saya gak tau pengalaman yang lainnya Mbak ya Enggak langsung mereka tuh Ngirimin uang lah Perhiasan lah Enggak Mereka mungkin sekedar Kartu Natal Ulang tahun Atau Gif-gif yang maksudnya Hadiah-hadiah yang Memang kita butuhkan Ya mungkin ya Sekedar Tapi kalau Kita harus membayar itu Itu tidak mungkin Nah Jadi kalau Kita dapat paketan Paketan Yang itunya itu Kalau dia speedpost Kalau dia Ada yang register Itu akan Penerima Siapa Alamat Nomor telepon Lengkap itu Itu semuanya dapat Tapi kalau yang begini Kita Di bandaranya itu Nanti ditahan Gak bakal dikirimkan Ke alamat penerima Itu gak mungkin Betul Itu gak mungkin Betul Gak mungkin Ini permainan-permainan Sindikat Yang bisa mempermainkan Semua orang Gitu loh Termasuk ya mungkin Teman-teman disini Maksudnya yang ingin Ya pasti ingin Mendapatkan kehidupan Yang lebih baik Atau Maksudnya Ya Ya begitulah Tapi Sebagai wanita Baiklah kita bijaksana Karena Jangan hanya karena Kata-kata manis Kata-kata rayuan Atau Memberikan harapan Harapan palsu Justru kita Menghancurkan diri kita Sendiri Kalau mau Berteman Bertemanlah Dengan benar-benar Dengan orang yang Karena orang yang Sungguh-sungguh Mencintai kamu Dia tidak akan Menyusahkan kamu Dengan hal-hal Seperti ini Betul Walaupun memang Ada Dia benar-benar serius Dengan kamu Dia akan Maksudnya Waktunya Kalian akan punya Rencana Tapi itu butuh Waktu Bukan 1-2 bulan Apalagi LDR itu Kamu Cuman dengar suaranya Atau Mungkin Oke Ada yang Video call Atau apa Mereka akan Semakin Mengembangkan Cara-cara yang lain Supaya bisa Menipu Sebanyak-banyak orang Bahkan dari Kerohanian Terserah Kamu mungkin Agamanya apa Dia akan Mendekatiin kamu Buat kamu Supaya kamu Rasa nyaman Karena Wanita itu Kalau sudah nyaman Apapun Akan dikasih Betul 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 Iya mis Perempuan itu Pakai perasaan Ketika kamu itu Mendapat penolakan Mungkin dari Pekerjaan Dari keluarga Bahkan Kamu dihianati Orang yang kamu Percayai Mungkin Teman Atau teman Makan teman Atau ini Kamu Jangan Mencari keluar Jangan cari Dengan yang online Seperti itu Cari benar-benar Teman yang memang Benar Yang bisa curai Seperti misi ini Ini suatu wadah Yang memang Dibutuhkan Teman-teman Di sini Karena Misi ini bisa Sebagai sahabat Bisa juga Untuk yang lebih muda Bisa Karakter Maksudnya itu Menjadi Sosok sebagai Ibu yang bisa Kayaknya Itu Maksudnya ya Jalannya itu Udah mulai bengkok Ya dilurus-luruskan Lagi memang Bagaimana harus Ini Karena memang Kehidupan itu Pelajaran yang Paling Berharga itu Adalah Ketika kamu Sudah ditipu Ya kamu Belajarlah Berkhidmat Jangan jatuh Ke lubang yang sama Betul Karena ada Mbak-mbaknya Dari video-video Miss Yuni yang Share itu Ada berapa Mbaknya itu Seperti Saya sudah pernah Tapi Dia kena lagi Dengan orang yang lain Lagi Padahal Modusnya Di situ-situ Sama Kurang lebih Sama Iya Miss Jadi Mbak-mbaknya Mari kita Semuanya Karena Kenapa Menggunakan Lagi Jadi Saran-saran Untuk Mbak-mbak yang Sana Kalau memang Ada Video seperti ini Yang kayak Mbaknya yang Cuhat Dia ada Dapat kiriman Karena pacaran Satu-dua bulan Entah itu pilot Entah itu polisi Ya seperti Kata Mbak Apa Miss Yuni Ya harus Sadar diri dulu Maksudnya Kita bukan Merendahkan Bukan merendahkan Bukan merendahkan Tapi Untuk jadi Seorang Istri polisi Aja itu Minimal Itu Memang harus Ada pendidikannya Karena memang Untuk Itu memang Diperlukan Karena mau jadi Ibu Bayangkari Ya itu kan Memang dibutuhkan Jual Bagaimana dia Berinteraksi Dengan yang lain Ya Miss Yuni Apalagi dengan Pilot Ya itu Udah Maksudnya Udah Menengah Ke atas itu Kita itu Harus tahu Kita Maksudnya Mener itu Kayak makan Di meja Makan aja Ada Ada itu Apa Ada Tata caranya Sekarang kita Saya ada Aku jadi istri pilot Bisa gak sih Aku berinteraksi Dengan istri-istri pilot Yang lain Bisa gak sih Aku Kita aja Jujur-jujuran aja Kalau kita bertemu Pramugari Kalau kita naik Pesawat Kadang-kadang Mereka juga Ya kita harus Itu look down juga Kadang dia melihat Kamu dulu Dari penampilan Sapaannya itu Dengan yang Berbaju keren Sama yang biasa-biasa itu Pasti berbeda Mungkin gak semua Mengalami Tapi tuh Ini Nah Mbak-mbaknya Ini kan udah Banyak nih Yang mengalami Ada yang ditipu Yang ada kerja di Laut Yang katanya Mau pulang Seperti kata Gak mungkin Sadar diri Sadar diri Sadar posisi Itu yang selalu Saya coba ingatkan Tapi kalau mereka Masih merasa Saya iri Karena saya Mengingatkan Itu sudah Beda lagi ya Karena memang Banyak orang Menyangka bahwa Kalau kita Mengingatkan Dikiranya kita iri Padahal kan gak Jauh dari semua itu Bener gak Iya 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 Sebenarnya bukan iri Aku pikir sih Yang iri ini sih Mungkin orang-orang Yang terlibat Sindikat di dalamnya Merasa terusik Bisnis-bisnis Kotornya Jadi mereka itu Ya Mungkin Ya mereka Jadi Itu jadi Haters yang Benar-benar ini Kalau kita Memang peduli Dengan bangsa kita Dengan diri kita sendiri Ayo Sama-sama Oh iya Ini ada informasi Dari Youtube ini Miss Unisa Share ini Kita share lagi Sama teman-teman yang lain Karena gak banyak Mungkin ada juga Orang yang bermain media sosial Tapi kan mereka belum tahu Tapi Ketika kita berbagi pengalaman Yang satu Dengan yang lain Sebenarnya Kita udah menjadi berkat juga Udah jadi berkat juga Untuk Mencegah Teman-teman yang lain itu Jangan kena Tipu Jangan kena Masalah seperti ini Karena Ketika kita ditipu Itu bukan cuman Sekedar uang loh Miss Mentalnya juga sakit loh Mentalnya itu yang lebih sakit Uang itu bisa dicari Mungkin ya Bisa dicari Tapi mental yang sudah Banyak dikasih harapan-harapan Palsu Dikasih iming-iming Apalagi mungkin Mbak Nyanyi udah ngomong Sama teman-temannya Udah mau menikah Sama polisi Menikah Sama pilot Wah itu Waduh Itu tekanan Luar biasa loh Miss Kasihan Jujur Miss Saya berteman Dengan teman saya Saya berteman itu Kita berteman itu Kita ada putus nyambungnya Ada berantemnya itu Udah hampir Sepuluh tahunan Berteman itu Tapi kita gak pernah Sampai Uang-uang itu Kita tidak pernah Bicara seperti itu Miss Ya sekedar Ya kartu natal Atau Apa Ulang tahun Itu kadang-kadang juga Kita gabung Untuk menghemat biaya ya Karena artinya Kita bisa bersahabat Kita bisa Membangun suatu hubungan Tapi ingat Hubungan itu Jangan Kalau hubungan itu Merusak kita Membuat kita Harus mikir jalan Wah dia Wah Dia kesusahan di sana Lah bagaimana Mau jadi imam Bagaimana mau jadi Kepala keluarga Belum jadi aja Dia udah kesusahan Nanti bukan bahagia Melarat nanti Ya kan Miss Kemakan cinta Betul Ini cinta ini Berbahaya loh Miss Sebenarnya Manusia itu Semua kita butuh cinta Tapi cinta ini Bisa buat Tengsara nih Seperti Miss Sebenarnya Ketika Tau gak Miss Ini ada Berapa hari ini Saya belum simpan Nomornya Miss Tapi saya bilang Saya hari ini adalah Orang yang diberkati Karena Aku baru Baru liatkan Kemarin saya juga Sampai komen Coba hubungin Victor Itu Apa Itu yang Pak Marty Simanjunta Ketika Miss Itu sharing tentang Bamba disini Begitu banyak Yang Maksudnya Jatuh cinta Tapi Miss Barusan lagi bilang Udah tutup dengan Case yang itu Karena sudah Kuya-kuya Dan ada Itu pengacara Pak Martin Yang itu ya Tangan itu Satu juga Ini Ya berharap Korban-korban Yang lainnya itu Mereka membuka diri Mereka mau membantu Kerjasama Supaya benar-benar Ini Bisa diselesaikan Dan berharap Kalau memang itu Harta-hartanya Yang itu memang Kalau memang bisa di ini Bisita dan Dibagikan kepada Korban-korban ini Kalau memang Ya kita harapannya Seperti itu ya Miss Kalau bicara tentang ini Berbicara tentang Kita-kitanya disini Kita masih bisa Membantu Teman-teman yang lain Bagaimana Mulai berhenti Cari-cari Yang kayaknya Dating online itu Jangan percaya Dengan Profil Kalau profil Picturnya pilot Bahkan Maaf Kalaupun Dia bilang dia pendeta Atau Ahli-ahli agama yang lain Harus berhati-hati Karena Menangkap lalat itu Tidak harus Pakai cukak Pakai madu Lebih cepat Iya kan Betul Merayu orang itu Kata-kata manis Kata-kata manis Kata-kata manis itu Orang terjebak Cuma Kata cinta Eh Duit melayang Sampai ngutang Sampai minjam Saya mau Bunuh diri Itu Kasian sekali Ini harus Dihentikan Ayo mbak teman-teman Kita tujuan kita Kesini Kita mau Bekerja Kita mau Memperbaiki Masa depan kita Karena apa Kita tidak tahu Kehidupan kita Kedepan Oke Siap Terima kasih Sudah meningatkan Terima kasih Kalau memang Kita dapat Posan itu mis Biasanya kalau dia Register Itu Terdaftar itu Dia akan Kasih kita Barcode gitu Kita akan Cek dari online gitu Mis Barang itu Sudah sampai di mana Keluar dari bandara Mana Jam berapa Semua proses Detalnya itu Sampai-sampai Itu Itu ada semuanya Ada tracking Nomornya Dan kita bisa Diketahui Bagaimana Barang itu Di mana Posisinya Benar tidak Benar Benar Mis Benar sekali Karena Itulah pengalaman saya Ketika saya mendapatkan Ya hadiah kecil Dari teman saya Dan ketika Saya membalas Dia juga Maksudnya Dengan memberikan Ya hadiah Untuk dia itu juga Dari Speedpost Hong Kong Dari sini juga Bisa tracking itu juga Mis Benar sekali Jadi Ini Informasi untuk Teman-teman Itunya Ayo Apa yang Dapasar Yang kayak Yang dari Posan Yang dari Jerman itu Ya mbaknya Jangan dibully Ya mungkin Dia butuh cinta Tapi Ya akhirnya Rugi Ya malunya Sebenarnya Malu ini Yang lebih ini Kita jangan bully Kita angkat Teman kita Ya maksudnya Berharap Ya kita Ya itu yang Dibilang Sebenarnya Rasa malu Itu yang Lebih sakit Mis Lebih malu Temannya udah tau Wah ini Pacaran sama Apa pilot Sama polisi Katanya gitu Tau-taunya Polisi gadungan Kalau di Jakarta Mis Di Senin itu Mis Bisa jadi apa aja Beli seragam Polisi ada Pilot ada Angkatan darah Itu di proyek ada Macem-macem Mau jadi doter Seragam semua ada di sana Tinggal beli Bisa ngaku-ngaku Ya benar Itu proyek Itu bisa Mau jadi apa aja Bisa Tapi Gak mungkin lah Gak mungkin Kita bicara aja Banyak sekali orang Untuk masuk Suatu hubungan yang serius Itu mereka kan Gak Gak Dulu gak sekarang Mereka 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 Kamu keluarga mana Berasa dari mana Mereka bukan Mereka mau lihat Status kamu Tapi Mau lihat Perlu juga Pengenalan Kedua belah pihak ya Mis ya Bukan kerta-merta Udah pulang Nanti aku nikahin kamu Gini-gini tuh gak mungkin Gak mungkin Betul Dan seperti yang Mis itu bilang Ada yang 5 tahun Kerjawa Banting tulang Terus gajinya dikirimkan Kita semua Wow Jadi antinya adalah Jangan sok Jangan sok Pengen dinikahin Iya mis Bener gak Iya mis Iya mis Iya mis Karena harapan itu Kalau menikah-menikah Dengan orang yang Yang benar-benar Yang ini kamu Dia akan mengenalkan dirinya Sama kamu Keluarganya pun Akan dikenalkan Ya tapi ini juga Sekarang mis Yang kayak ini kan Ada maminya Ngaku-ngaku yang kayak Garangan Yang si Faro itu kan Ngaku-ngaku dia punya Mami punya itu juga Kena tipu juga Nah Nah ini kita harus Lebih pintar lagi Dari penipu Mereka udah pakai TNI dari Maksudnya Dari kerohanian Kata-kata manis Mendekati orang tua Kepada Tuhan Iya padahal Iblis sesungguhnya Yang mereka Betul-betul Iya Karena Sekarang itu Kata-kata Kalau Ya mungkin Kalau kayak Mis itu ngomongnya To the point Ya Ya Ngomong Mungkin ada yang sakit hati Ya jangan sakit hati Mbak Di Dihimikan Bukan Mau merendahkan Tapi maksudnya itu Kita harus tahu Sebenarnya kita ini Apa sih Kayak mau dinikahin polisi Usia kita berapa Bagaimana ini Kita Itu Kita harus ini dulu Jangan Lebih baik kita Lebih baik kita yang memukul diri kita sendiri Daripada orang lain yang memukul kita Lebih sakit lagi Artinya Lebih baik kita merendahkan diri kita Sampai orang lain gak bisa merendahkan kita lagi Kalau ini kan Kita merendahkan diri kita Karena apa Bukan karena kita Ambil atau kita rendah diri Tapi karena apa Kita gak Memahami Kalau orang yang Telepon kita itu Dengan kata-kata manis itu Adalah penipu Saya disini banyak Barusan keponakan Saya juga ada yang dari Itu Kamboja itu Baru sama SMA Terus dia kerja ke sana Dibawa sama tetangganya loh Itu pulang Katanya Katanya kerja itu Di bagian keuangan Dia buat salah keuangan itu Disuruh nebus 40 juta Orang tuanya nebus 40 juta Tapi Mungkin karena kami Apa Maksudnya Gimana sih Kadang kasihan Ini anak masih sangat muda Baru 17 tahun pun belum ada Udah diterbangkan ke Kamboja loh Kok bisa keluar negeri sendiri Umur 17 tahun kan gak bisa pernah terbang Ya Itu Itu lah Itu dia terbang itu dari Apa Dari Dari Medan Ada tetangganya yang udah kerja di sana Ya akhirnya Itu juga sempat Makanya ini Aku pikir ini juga Mungkin ini bisa lebih diangkat lagi Banyak-banyak sekali masalah Masalah sebenarnya Yang ini kayak Rantai Ya kayak rantai makanan Berputar-putar Dan itu melibatkan juga Secara tidak langsung Ya keluarga kita Atau tetangga kita Saudara kita Teman kita Itu juga ada yang Menjadi korban Korban sindikat ini Nah ini memang Melalui channel Miss Ioni ini juga Mungkin Ayo lah teman-teman Teman mbak-mbak yang itu Yang Ada teman atau saudara juga Yang sudah ini kan Tapi benar Miss Ketika seseorang minta nomor telepon itu Jangan dikasih Karena Takutnya ini nanti Disana malah disapai kan Kamu kasih informasi Karena kita gak tau Siapa teman siapa lawan ini Orang itu Iya iya Miss Takut juga Nah itu Bagus juga Miss Jangan dikasih Kalau mau berhubungan disana Kenapa Takutnya Yang ini disuruh Memata-matai sama bosnya Siapa yang berhianat Siapa yang ini Padahal yang mau dibantai ya Bangsa kita sendiri kan Ataupun dia dari negara yang lain Tetap kasihan Yang mudah-mudahan ya Miss Melalui channelnya Miss ini juga Yang Kamboja itu juga Ya kalau Tuhan berkenan Itu juga bisa Tuhan juga Ya punya cara Bagaimana supaya itu Bisa berhenti Siap Dan ini dibukakan Iya Miss Makasih Miss Untuk itunya Waktunya Terima kasih juga Semoga berkat Tuhan Mengalir atas hidupmu Semoga dipanjangkan umurmu Dan diberikan biskir Terima kasih Miss Terima kasih Sama-sama Apa-apa Oke masukkan yang bagus Dimana sebenarnya Benar apa yang dikatakan adalah Saat seseorang mengirimkan paketan itu Saya sudah mengingatkan berkali-kali Kita tuh ada tracknya Mbak Kita tuh ada track numbernya Dan posisinya kan Kalau dari Jerman Gak mungkin nyasar ke Jakarta Jadi Duh Mikirnya kebanteran Mikirnya kebanteran Dan Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih juga yang sudah nyawer Mulai tadi Saya belum sempat ngobrol sama kalian Terima kasih sekali Yang di Youtube ini Mereka ngobrol sendiri Mereka buka lapak sendiri Pokoknya sementing Jempol-jempol absen Kupingnya dirunggaknya Karena Ngomotik dewe ya Yang di Youtube ini Ngomotik dewe Ogal-galan Dodol kacang Dodol kacang Dodol laku Wah barang Yang di Youtube ini Misuni Kirim muka scammer Yang nyaman Jadi pilot polisi Orang terkenal Modus cinta Atau paket bawang mewah Oke Mbak Itu Saya tidak bisa menyebarkan foto itu Karena fotonya itu Bukan foto mereka Saat saya googlin Itu bukan foto mereka Nah Kalau saya menyebarkan foto itu Maka Itu akan terjadinya fitnah Kenapa sih Kalau tidak Yes Tidak yakin Saya Saya tuh Tidak akan menyebarkan Karena sekali lagi Disini saya tuh Tidak mencari Sensasi Tapi pintar-pintar kita Apa sih yang Ingin saya Berikan dalam konten saya ini Karena saya tuh Ingin kalian lebih tahu lagi Lebih pintar lagi Tapi ya saya paham Kan tidak semua orang Nonton konten saya Lagian konten saya Kayak mengeseli Lu langsung dodol kacang goreng Barangku Jangan Jadi Jadi buat teman-teman Konten ini Kalau dipikir tidak bermanfaat Memang tidak bermanfaat Mbak Tapi kalau kamu berpikir ini Bermanfaat Maka bermanfaat lah Konten ini Karena itu Tidak ada yang memaksa Konten saya kan Tidak wajib Informasi terus kan Informasi Bisa didapatkan Di semua tempat Bener gak Tapi Untuk Untuk penanang diri Penanangan jiwa Sebagai teman yang peduli Itu kan Tidak ada konten yang peduli Nah Sebenarnya Ini adalah konten yang bagus Dimana Semua orang Bisa membuat konten Sama dengan saya Konten peduli Peduli kasih Peduli cinta Pencuri sayang Peduli garangan Bener gak Jadi Yang dari Jogja Saya sekarang Mbak Tentang Belanda Masih Jauh Belandanya Mesteko Yang namanya Patrick Itu semua Saya juga SMS sama si Patrick Itu Jadi Teman-teman di luar sana Sadar diri Sadarai Sadar posisi Saya selalu Mengingatkan itu Mungkin kata-kata Saya gak enak Karena memang Saya ingin Memberikan sekalian Tekanan bahwa Kok ini Rasa ngimpi Dukur-dukur Ke sampel helikopter Mau Tidak Pilih Ngirim Tas Branded Aku Kerja Sampai Jungkel-jungkel Rambat Tas Branded Iya Karena Memang Tidak Tas Dengan Tas Dengan harga Rp 50.000 Tas Dengan harga Rp 50.000 Buat Saya Tidak Tidak Sayur Tidak Ada Trasi Kan Ya Bukan Porsinya Ya Kalau Orang-orang Kaya Itu Kutas Dengan harga Rp 50.000 Hongkong Dollar Ya Mungkin Iso Gaya-gaya Tapi Misun Ini Trending 37 Bagaimana Bisa Melihat Trending 37 Aku Ini Misun Gaptek Sekali Lagi Misun Gaptek Caranya Bisa Melihat Trending 37 Ini Screenshot Kiriman Aku Jadi Buat Teman-teman Yang Di Luar Sana Ini Sangat Sangat Mengagetkan Bagi Saya Pribadi Bagi Saya Pribadi Kita Terlalu Nyimpi Kedukuran Dan Sejujur Kalau Kalian Punya Tas Dengan Branded Tertentu Elvi Louis Elvi kan Louis Atau Dukur-dukur Emangnya Ada efeknya Di kita Emang Orang akan Menghargai Diri Kita Emangnya Dengan Tas Dengan Gaya Yang Serbawah Orang Akan Memberikan Penghargaan Yang Lebih Pada Kita Dengan Baju Yang Enek Enek Sliwir Sliwir Itu Kita Akan Dihargai Orang Enggak Juga Bener Enggak Pilih Youtube Mas Mas Surya Ada Tulisan Trending Oh Tidak Tidak Trendingkan Kalau Bisa Mas Koya Trending Nomor Satu Terus Kita Angkat Biar Cukai Ayo Bantu Mas Koya Unggahkan Unggahkan Jadi Yang Kalian Bisa Ngeser Ayo Petang Tos Wong Lihat Nyerang Melet Melet Tapi Selikur Lek Satu Seket Di Jadi Banyak Orang Berpikir Bahwa Laki-laki Mencintaimu Ini Gak Boko Tapi Masalah Ngimpimu Lek Kedukur Nih Gula Aku Semua Lengkina Bolak Balik Gak Ada Yang Faham Gak Ada Yang Sadar Gak Ada Yang Nginget Kan Wista Omong Peng Piroto Jadi Sadar Diri Sadar Posisi Itu Ilmu Yang Bener Bener Saya Pak Kenapa Aku Pakai Tas Harga 50 Enggak Akan Ada Yang Menghargai Podoh Ayo Anak Aku Mulai Di Indonesia Teras Keresek Irang Ada Yang Menghina Faham Enggak Jadi Kalaupun Dengan Harga Yang Paling Mahal Kalaupun Harga Yang Paling Murah Kan Bukan Status Barang Yang Kita Bawa Walaupun Tas Keresek Irang Tapi Isinya Duit Daripada Tas Regane 50 Hewu Kelambine Louis Kelambine LV Barang KHW Terus Dirampok Uang Dipikir Soke Tiba Eh Jepat Bener Enggak Saya Seperti Ingatkan Ini Di Jingwan Harganya 50 60 Bisa Dicek Jadi Enggak Itu Enggak Yang Saya Tahu Menutupi Auro Kenapa Tak Tutup Ini Bukan Karena Aku Dicipok Ini Jalan Terus Karena Ini Dodoku Susuku Ketok Ini Komplain Susuku Ketok Ini Kelambiku Kemeloroten Tak Tutup Ini Jadi Bukan Karena Bukan Ini Mari Di Ambung Pak Tony Ini Pak Slayer Or Ini Bajuku Ternyata Tadolok Susuku Tengah Ketok Makanya Aku Kisin Bukan Karena Aku Pengen Gaya-gayaan Mari Dicipok Pak Mora Kok Mikirnya Jelas Tidak Ngomong Maksud Aku Podcast Tidak Dasteran 40 Dolar Tidak Cukup Lambi Aku Maksud Mbah Mis Ya Mbak Maksud Mikir Maksud Maksud Misun Selairan Maksud Komen Kono Mau Orang Orang Dicipok Jaran Asli Itu Karena Podcast Seng Isuk Mau Tiba Susuku Menunggul Isin Aku Ya Aku Ngomong Apa Nek Orang Sang Pengkel Pengkel Sample Dias On Tidak 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 Sejalan Seng Tidak Tidak Tadi Jam 11 Trending 47 Jam Dua 40 Trending 37 Besar Mere Ayo Trendingan Pegawai Pajik Yang Flexing Tas Branded Yang Tkw Di PHP Bul Iyuk Jadi buat mbak-mbaknya Gue aku dicipok jaran Misun ini saya selalu panjang umur Terima kasih Jadi mendengarkan tak sambi kerja Misun, gak apa-apa mbak Sambi kerja, berarti kan saman gak ruah Aku gak selair, arah-arh si ngurah kerja Mantengnya, gue giloh Gue kepingel-pingel jari misun ini kok selairan Atau dicipok jaran Jaran lambimu tuh rasampluk karo helikopter Aneh-aneh Harus bisa trending Iya mbak, harus trending Mbak Nena, terima kasih Sekali ya